Welcome back to my YouTube channel, jadi kali ini gue bakal bahas mengenai guide-guide yang untuk newbie ya, untuk permainan ini, jadi di game ini itu sebenarnya yang paling menentukan itu untuk yang sekarang ini adalah grade dari hero kalian ya, jadi yang SSR itu bisa dilihat BP nya itu Rp80.000 lebih sedangkan yang SR itu cuma Rp20.000, jadi kalau bisa teman-teman cari dulu grade hero dulu sampai dapat 1 SSR, nah itu cara grade hero nya nanti ada di akhir video, nah terus teman-teman itu fokus naikin yang SSR nya dulu, nah ini kalau bisa teman-teman lihat aku udah okey ya, kemarin itu dapat 1 lagi yang duplikat, ini nanti tinggal nunggu ada 3 lagi, 3 lagi hero SR yang duplikat, terus bisa dinaikin ke bintang 5, ini masih bintang 4, arusnya kan bintang 3 ya teman-teman, teman-teman, jadi syarat buat naikin ke bintang 4 itu kemarin, dia butuh 2 hero SR, 2 butuh 2 hero SR sama 6, 6 hero yang R, ini yang duplikatnya ya teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman punya yang SR yang duplikat, jangan dipakai dulu, ini kan bisa di upgrade ya sebenarnya, ini kan saya bisa upgrade, tapi saya enggak mau upgrade, soalnya yang SR itu kurang sakit ya teman-teman, dibandingkan dengan yang SSR, ya terus, aku buat tier list nya SSR nya itu rupanya, pake aja dulu yang ada-ada, kayaknya asal aja, yang penting, yang menurut aku lumayan kuat ya, yang penting itu yang SSR nya, jadi fokus SSR nya itu dinaikin sampai maksimum, terus teman-teman juga disini, sangat sulit ya dapet energinya, disini ada sumbernya sekali ya, ini misalnya fokusnya itu 3 player, jadi ini gunakan sebaik mungkin ini saya, kenapa saya bilang tadi harus, saya bilang ini apa SSR, soalnya dibuat di stage 5 ini, itu kuat banget ini, bahkan saya, kenalan itu di yang SR nya teman-teman, jadi, SSR nya itu pada mati semua, dan itu mengurangi bintang gitu loh, nanti saya bilang, misalnya, khususnya buat-buat gitu, jadi waktu itu lama gitu teman-teman, jadi, saya selesai, saya selesai, saya selesai, saya selesai, saya selesai, saya selesai, bisa, easy ini, kami ya selesai, saya sudah menjelaskan nasib kira saya, dan saya sudah menjelaskan semuanya kita, Terus kita ingin ngoreng baru terasa gitu Terus kita ingin ngoreng baru terasa gitu Terus kita ingin ngoreng baru terasa gitu Ini udah ke biru Ini tuh cloudnya ya Advance-nya udah ke biru Ini udah lumayan kuat Ini kita lanjut coba ya Kita ambil bisa gak bintang ini Nah terus ini teman-teman kalian Kalau misalnya ini ada ini ya Untuk kalian line up kalian Isinya SR atau Ada 4 SR Kita dapet buff attack 2000 Plus death 1000 Kalau misalnya 4 orang di sesea Jadi disini Satu lagi itu Apa yang boleh lakukan Seterusnya juga Halo-halo ini nanti Meneguhkan Halo itu yang begini Halo itu yang begini Halo itu yang begini Ini saya berpikir Kalau misalnya Kalau misalnya Kalau misalnya Kalau misalnya Itu Kalau misalnya Terus Kalau misalnya Kalau misalnya Soalnya Kalian dapet ini nanti Sebelum ini dapet bintang Yang SR Dapet hero SR Si Ini yang saya pesan Sebelum ini Jadi Terus Apa namanya Storytama ini Ada yang dapat Lewat-lewat yang Bintang Terus Itu Dilihat S9 Ini power saya Masih banyak yang Ketinggalan jauh Sama yang lain-lain itu Ada yang berapa Yang hoki Dapet 2 SSR Itu wah Itu sakit banget Teman-teman En tas Dila emphasis Si Gw Di Deses Kana Terima kasih. 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 Soalnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan spend sekaligus semua ya. Kalau misalnya kalian dapat tiket nggak apa-apa. Karena tiketnya beda nanti kan. Yang limited itu beda sama yang yang sekarang. Sekarang itu ya tiketnya yang ntar aku tunjukin deh abis ini. Abis ini aku tunjukin yang mana tiketnya buat yang ini. Yang mana tiket buat yang limited. Oke berhasil ya bintang 3 temen-temen. Jadi SSR itu sakit banget temen-temen. Semuanya SSR itu pasti sakit. Nah kita dapat. Ini ya apa namanya. Ini gacanya buat. Buat gacha sih ini. Dapat gold juga. Lumayan. Ini sebenarnya saya bisa gacha lagi temen-temen. Saya bisa gacha lagi. Tapi ntar ntar coba kita gacha sekali lagi. Soalnya saya mau upgrade kan. Upgrade SSR itu butuh tiga lagi. Nah ini juga bagus. Kalian boleh beli sih. Worth it sih dibeli. Jadi di toko. Di toko itu di pasar. Nah ini ada yang ini. Yang umuh itu worth it temen-temen. Jadi bisa dapat 5000 spirit. Harganya cuma 50 doang. Itu bisa dapat 5000 spirit. Dan itu fungsinya buat ngeupgrade yang. Ini bintangnya temen-temen. Nah jadi harus di fullin dulu ya. Ini kan belum full ya. Nah ini di fullin dulu. Baru nanti disuruh upgrade. Nah gitu. Jadi dia harus di fullin dulu. Nah jadi tiketnya ya. Tiketnya itu. Kalau yang untuk sekarang. Itu nama tiketnya. Yang ini temen-temen. Nah runesoul. Jadi kalau yang limited. Yang limited itu bisa dibeli di toko sebenarnya. Nah ini. Paket doa waktu terbatas. Nah ini dia. Ini nanti buat tiap. Limitation medicine. Yang terlalu. Sepertinya yang pertama. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Si. Yang ini. 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 ngomong satu lagi teman-teman nanti mungkin aku cari dulu tabung lagi goldnya yaudah mungkin cukup sekian video dari saya kalau misalnya teman-teman suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe nanti mungkin ada tambahan video cara masukin kodenya sama rerollnya ya teman-teman cara reroll itu gimana nanti bakal ada di akhir video oke makasih sekian video dari saya sampai jumpa lagi di next video bye hi guys welcome back to my youtube channel jadi kali ini gue bakal bahas mengenai cara reroll ya reroll dari game ini tanpa susah-susah ya rerollnya itu nanti bakal aku bisa tau sama cara untuk ngeridim dari si kode rhythmnya jadi kan di fanpage-nya si ini saya ini dia ada dua kode ya tapi yang dimunculin itu cuma satu kode satu itu dapat 10 pack 10 pack yang wish ini 10 pack dan satu lagi yang 5 nah aku bakal masukin dua-duanya ini kita bakal coba yang masukin yang pertama dulu ya oke jadi kita klik dulu welfare ini kesejahteraan yang kanan kita klik terus kita pilih kode rhythm lalu masukkan kodenya itu kodenya adalah QB 97 2 009 F Z nah ini kodenya adalah untuk yang 10 pack kita tes oke nah ini dapat ya teman-teman dapat 10 pack ya oke nah terus untuk kode yang kedua untuk kode yang kedua itu bisa teman-teman mendapatkan di di fanpage nya langsung ya sebenarnya nah jadi sebentar saya nah ini oke untuk yang kedua itu kodenya X R 24 87 36 Q G nah nah dapat 5 lagi ya teman-teman nah jadi sekarang kita bakal coba gacha ya teman-teman gacha 10 kali benar-benar nokia dapat SSR sebenarnya car utamaku udah dapat yang SSR ya tapi ini buat buat video biar teman-teman tahu caranya gimana kita coba redroll oke dapat apa kira-kira oh dapat apa ini oh dapat air dapat air lagi dapat air lagi ini dapat sampah ya teman-teman oh mau dapat SR ya tapi gak dapat yang bagus ya teman-teman nah misalnya ini seperti ini ya gak dapat yang bagus teman-teman gampang teman-teman tinggal kalau kalau mau gak pengen car itu kita bisa ganti gampang caranya tadi sebelumnya teman-teman itu pakai gues ya teman-teman pengennya pakai gues terus teman-teman tinggal hapus datanya nah teman-teman jadi setelah tadi teman-teman keluarin gamenya terus teman-teman pilih di tekan lama dari aplikasi e-gamenya ini terus di info aplikasi terus teman-teman silahkan hapus datanya gak masalah tinggal hapus data nanti dia bakalan hapus memori yang ada di ini di hp kalian nah setelah itu kalian bisa login lagi pakai yang lain gitu atau kalau misalnya mau cepat aja tanpa arus itu kalian tinggal pakai ini loh apa indofun indofun ini tinggal kalian daftarin aja asal-asal gak apa-apa terus kalian bisa masuk nanti dalam gamenya terus kalian bisa ulangi lagi pakai pakai kode yang tadi kode yang sebelumnya udah kita masukin terus gitu sampai kalian dapat hero yang kalian inginkan nah segitu dulu buat apa kali ini video kali ini kalau kalian suka silahkan like komen subscribe sekian video dari saya terima kasih sub indo by broth3rmax